Bambang Septian Ahmad Artinya terdakwa tak harus menjalani hukuman di balik jeruji besi Namun majelis hakim yang beranggotakan Mary Yenti dan Melki Salahuddin memutuskan sebaliknya Anggota komunitas motor gede dari Bandung ini difonis bersalah Dan harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Di daerah Tanjung Pati, Kebupatan 50 Kota Menjatuhkan pidana kepada anak oleh anak itu Dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari Di Lembaga Peminaan Khusus Anak di Tanjung Pati Demikianlah diputuskan dalam sidang penyusatan Masyarakat Pengaruh Negeri Bukit Tinggi Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Namun demikian Bambang terhitung menjalani hukuman sejak dirinya ditangkap dan ditahan polisi Usai kasus pengeroyakan tersebut Bambang sendiri didakwa hakim telah melanggar Pasal 170 Junto Pasal 56 KUHP Jaksa menuntut umum itu menuntut 6 bulan dengan masa percobaan Jadi tidak menjalani Namun Jaksa menyarankan pidana khusus Itu di Lembaga Pelatihan Sidang ini menarik perhatian pengunjung Beberapa orang rekan korban terlihat menyaksikan jalannya persidangan dari luar ruangan Karena ruang sidang telah dipenuhi oleh pengunjung lainnya Korban sendiri yang merupakan anggota TNI aktif Juga hadir dalam persidangan tersebut sebagai pengunjung Bambang merupakan satu dari lima terdakwa kasus pengeroyakan anggota TNI Yang diajukan polisi ke meja hijau Bambang diproses secara terpisah dari empat rekan lainnya Karena Bambang baru-baru usia 16 tahun Dan masuk kategori peradilan anak Empat pelaku lainnya akan segera disidang dalam waktu dekat Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi